Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana BPPKB Kabupaten Kebumen Kamis pagi mengelar rapat koordinasi penyaluran belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk pembinaan organisasi perempuan dan belanja hibah kepada tim penggerak PKK Kecamatan Sekabupaten Kebumen tahun anggaran 2010. Acara yang berlangsung di gedung PKK Kebumen itu dihadiri langsung kepala BPPKB Insinyur Puji Rahayu diikuti tim penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan serta beberapa organisasi perempuan. Melalui kegiatan ini diharapkan pembangunan pemberdayaan perempuan terus meningkat yakni meningkatnya status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki sekaligus bisa membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, dan bertakwa. Penyaluran belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk pembinaan organisasi perempuan dan belanja hibah bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen dalam bidang politik, kesehatan, dan keluarga berencana, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ekonomi dan ketenaga kerjaan, pendidikan, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Melalui RAKOR ini diharapkan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan. Jadi belajar bantuan sosial di mana pemerintah kumpulan yang dibuat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan dalam hukum kemerdekaan kumpulan. Jadi disalurkan kepada organisasi-organisasi yang menangkut menangkani kemerdekaan kumpulan. Ya, tujuannya ke depan ini apa, Bu? Tujuhnya agar di Kabupaten Kebumen, karena datapelah gender tahun 2008 ini masih terdapat ketimbangan-ketimbangan di bidang politik, kesehatan, keluarga berencana lingkungan hidup, dan banyak lagi. Sehingga diharapkan dengan adanya belanja bantuan sosial ini akan mendoprak untuk mengeliminir gap antara kesenjalan gender yang terjadi di video ini.